Dalam rangka TNI Manunggal membangun desa ke-102, Kodim 0609 Kabupaten Bandung membangun akses jalan warga di kawasan hulu Sungai Citarum, Kejamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Setelah itu, petugas TNI juga akan membantu warga dalam merenovasi rumah tidalek huni dan akan membangun toilet umum di tengah pemukiman warga. Dalam rangka TNI Manunggal membangun desa ke-102, Kodim 0609 Kabupaten Bandung yang bekerjasama dengan Polres Bandung, Pemkap Bandung, dan petugas Lanut Sulaiman membuka akses jalan warga di hulu Sungai Citarum, Kejamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Pembangunan akses jalan warga ini dilakukan Kodim 0609 Kabupaten Bandung untuk memerbudah akses jalan dan mempersingkat jarak tempuh saat warga akan menuju ke kantor Kejamatan Kertasari. Selain membangun akses jalan warga, petugas TNI juga akan merenovasi rumah tidak layak huni, membuat toilet umum, dan mengedukasi masyarakat, terutama petani, mengembalikan ekosistem lahan kritis di Kertasari yang sudah sangat memprihatinkan. Selain itu, dalam rangka TNI menunggal membangun desa ini, petugas TNI akan membantu masyarakat dalam badan usaha milik desa agar lebih maju dan bersaing dengan produk yang dijual di pasaran. Ke-102 yang diselenggarakan oleh Kodim 0609 Kabupaten Bandung untuk tempat lokasi TMMD 102 ini mengandung tempat di desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Padahal kegiatan yang kita lakukan di TMMD ini ada kegiatan fisik dan kegiatan non-fisik. Untuk kegiatan fisik antara lain adalah pembuatan jalan sepanjang 1440, tengah sepalan jalan sepanjang 600, pembuatan tebing penahan tanah, pembuatan jembatan, pembuatan pelat besi, dan juga pembuatan renovasi rumah tidak layak huni, renovasi tempat ibadah masjid, renovasi MCK, dan juga pemberian bantuan alat pelaraga kepada masyarakat. Terus yang sasaran non-fisik, kita memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait dengan kemampuan mereka bagaimana mengelola makanan dalam kemasan. Karena di desa Kertasari ini, di desa Ciberem, Kertasari ini, mereka kebanyakannya adalah sebagai seorang petani, belum bisa mengelola dengan baik makanan ataupun olahan yang ada di desa, sehingga hanya dijual bahan mentahnya saja. Diharapkan program TNI menunggah membangun desa ke-102 yang dilakukan Kodim 0609 di kawasan hulu Sungai Citarum, membantu masyarakat sekitar lebih maju. Hal tersebut mengingat, keluarga di Kertasari sudah jauh tertinggal dalam segala aspek dari masyarakat di perkotaan.